Halo teman-teman, selamat menikmati ya. Ketemu lagi dengan saya, Deni Nadalu. Seperti biasa, service maintenance dan sedikit review. Ini ada Jigging Monster Ocean Pro. Dulu saya pernah review yang GT Pro. Dia mirip-mirip dengan Maguro Deep X. Dan kali ini yang Ocean Pro saya akan service. Dan keluhan reel ini, suaranya berisik sekali. Dan ketika saya cek pada posisi free spoolnya, tidak ada suara sama sekali. Jadi saya sudah pastikan kerusakan ataupun suara ngerosok tersebut berasal dari bearing tuas. Oke, jadi langsung saya akan bongkar saja. Kemudian melakukan penggantian bearing. Kebetulan sudah saya siapkan, karena sudah 100% biasanya kerusakan pada bearing di bagian tuas dragnya. Oke, saya Deni Nadalung. Selamat mengikuti videonya. Baik, saya akan langsung buka-buka saja semua. Supaya cepat ya, karena sedikit waktu saya untuk review hari ini. Jigging Monster Ocean Pro ini. Jigging Master, maksud saya konsep mesin dan lain-lain. Karena kalau di Maguro Deep X, dia tidak ada lubang untuk akses bearing pada tuas. Bearing tuasnya. Sehingga kalau Deep X, biasanya dia jadi satu permanen seperti ini. Sehingga kalau bearing di sini stuck misalnya, ataupun karatan macet, dia akan sangat susah dikeluarkan. Oke, sedangkan kalau Jigging Monster Ocean Pro ini, kita bisa tinggal buka dan kita dorong, dia akan lebih mudah mengeluarkan bearingnya. Kemudian, hal lain yang saya sebutkan mendekati daripada desainnya Jigging Master, yaitu terdapat clicker di bagian spool railnya di sini. Oke, kalau Maguro Deep X, dia tidak ada clicker-nya. Sedangkan kalau Jigging Monster Ocean Pro ini, dia ada clicker-nya. Jadi, secara keseluruhan, konsep ataupun sistem kerja mesin pada bagian dalam rail, untuk Jigging Monster Ocean Pro ini benar-benar meniru dari Jigging Master. Kemudian, suara ngerosok yang dihasilkan tadi, yaitu seperti dugaan saya. Ini bearingnya sudah ngerosok semua. Oke, terlihat di sini karatan ya. Karatan tapi kering. Sehingga suaranya dia berisik, dan ini sudah saya siapkan penggantinya. Jadi, yang bekas ini saya singkirkan saja. Kemudian, secara keseluruhan, memang dari bahan, dia mirip sekali dengan Maguro Deep X. Jadi, di budget 3 jutaan, Jigging Monster bisa menjadi alternatif pilihan lain selain Maguro Deep X. Jadi, kalau Anda tidak dapat rail Maguro Deep X, maka Anda bisa memilih rail Jigging Monster Ocean Pro ini. Di mana, desainnya memang benar-benar mendekati dari desain Jigging Master. Sedangkan, untuk kualitas bahan, tentunya Jigging Master jauh lebih bagus daripada Jigging Monster GT Pro ini. Jigging Monster Ocean Pro ini. Oke, saya akan cleaning dulu, dan nanti saya akan segera pasang kembali. Baik, teman-teman, cuman ya. Jadi, di sini sudah saya cleaning ataupun bersihkan. Jadi, untuk Anda yang belum pernah melakukan pembongkaran rail, yaitu cara yang benar adalah penyusunannya seperti ini. Jadi, tadi pada saat waktu membongkar, itu jangan diacak-acak seperti yang saya lakukan. Karena saya kan sudah sangat terbiasa dengan komponen parkir. Sedangkan, Anda yang belum pernah terbiasa, lakukan penyusunan seperti ini. Dan ini tidak bisa diganggu gugat. Kemudian, tips-tips yang bisa saya berikan. Jangan pernah pisahkan baut-baut dengan housing-nya ataupun rumah bautnya. Misalnya di sini, ini adalah baut bodi. Maka, dekatkan ini dengan bodi. Kemudian, ini penutup cover tuas drag. Ada bautnya, dekatkan. Kemudian, yang lain-lainnya juga didekatkan. Di sini, per grup dia. Antara keywasser, clicker, kemudian bearing tuas drag yang besar, bearing mineshaft yang kecil, dan spring-nya. Kemudian, ada penutup di sini, di bagian tuas. Ini diletakkan secara berkelompok. Kemudian, pada saat pembersihan juga seperti itu. Ambil satu-satu, bersihkan, kemudian taruh lagi di tempat semula. Di sini, sehingga akan memudahkan Anda dalam melakukan pemasangan kembali. Jadi, lakukan grouping. Kalau di sini, ini adalah group handle, gear, dan komponen lainnya beserta bearing. Kemudian, di sini, group tuas drag. Ini group bearing beserta mineshaft, keywasser, dan spool. Kemudian, clicker, dan bautnya. Kemudian, di sini adalah group dragwasser dan bodi. Jadi, grouping-nya seperti itu. Oke. Kemudian, pemasangan juga demikian. Step by step, kita ambil yang mana terlebih dahulu. Bebas silahkan. Misalnya, di sini saya akan ambil bagian spool terlebih dahulu. Dan pemasangan Jigging Monster Ocean Pro ini, sama plek dia dengan pemasangan Maguro Deep X, Kemudian, Borkari Yoko, Jigging Master, Kemudian, Kamikaze Extreme Jigger, dan reel-reel lainnya, tipe lever drag yang menggunakan konsep desain mesinnya seperti ini. Oke. Kemudian, untuk grease standar, saya pakai pen. Kemudian, ada pakai drag grease juga. Drag grease biasanya digunakan untuk di-drug. Wasernya gunakan sedikit saja. Oke. Di sini, saya akan mulai memasang dari spool terlebih dahulu. Di sini bisa dilapisi grease, karena biasanya dia menyimpan air. Tipis saja, tidak tersah terlalu banyak. Drag washer. Kemudian, pengaman drag washer. Atau kawat wire. Oke. Setelah seperti ini, kita siapkan key washer. Oke. Kemudian, untuk bagian drag washer, bisa kita beri drag grease secukupnya. Ada pertanyaan, biasanya kenapa drag washer diberikan grease, apakah tidak licin? Kalau tidak percaya, silakan Anda buka reel-reel baru, di mana setiap carbon-tech drag washer itu pasti ada grease dragnya. Secukupnya seperti ini. Oke. Kita pasang key washer. Selanjutnya, pasang bagian clicker. Oke. Selanjutnya, kita pasang bearing main shaft yang satunya, beserta pier. Kemudian, key washer. ini lewat ini tadi. Oke. Cukup dilap saja. Oke. itu pada bagian spool. Kemudian, kita lanjutkan pada bagian body. selanjutnya, spacer. Jangan sampai lupa. kemudian kita siapkan gear. Tambahan untuk gear, di sini dia jadi satu, jadi tidak bisa dipisah antara as dan gearnya. Sehingga, untuk reel jigging monster ocean pro ini, biasanya dia tidak ada space ataupun spelling pada saat kita memutar maju. jadi dia sangat minim sekali space yang terasa. Masukkan bearing. kemudian kita siapkan gear dan pasang langsung bearing-nya. Oke. Bisa dilapisi grease secukupnya. Kita pasang gear. kemudian bearing lagi. kemudian bearing lagi. kemudian bearing lagi. spacer. spacer plastik. square spacer atau spacer kotak. selanjutnya handle. Oke. Di bagian baut ada ring-nya. pengincangkan secukupnya. Dan pastikan mekanisme putaran dia berjalan. Setelah itu, pasang ring. pengaman daripada baut handle. Oke. Selanjutnya, kita beri grease pada bagian gear. berikan secukupnya. setelah diberi grease. Setelah diberi grease, kita langsung pasang spool-nya. kemudian cek posisi docking. Pastikan dia berjalan di lintasan. Oke. Apabila sudah berjalan di lintasan, kita sedikit tekan bagian bawah. selanjutnya siapkan tuas drag pada posisi free. Kita pasang ring tuas. utsi leangan. pasang bearing kemudian kita pasang baut wasdrug ataupun baut mineshaft oke, kencangkan secukupnya kemudian beri gris dan tutup kembali dengan penutup tuas drugnya baik, sebelum memasang side plate pastikan semua mekanisme bekerja oke, mulai dari spool pada saat posisi free kemudian ketika spool dinaikkan oh iya, saya hampir lupa pasang ini dulu lintasan untuk tuas drugnya ini bautnya yang tengah hilang satu dia selamat menikmati 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 baik teman-teman, jadi demikian saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk Jigging Monster Ocean Pro ini oke, jadi kesimpulannya adalah dengan budget 3 jutaan jika Anda tidak bisa mendapatkan Real Maguro Deep X maka Jigging Monster Ocean Pro ini adalah pilihan terbaik dimana Real ini sudah mendekati 100% meniru konsep desain daripada Real Jigging Master oke, saya Denina Dalung, sampai bertemu lagi pada video-video saya yang lainnya jangan lupa untuk like dan subscribe sekian dan terima kasih dua jempol untuk Anda semua selamat menikmati